Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman di channel saya Kali ini kita berada di desa Bandaragung Kecamatan Bandar Sibono, Kabupaten Lampung Timur Kebetulan beliau ini di braiding Kita cek perkembangan Dari sistem braiding beliau Dulu waktu kita kesini Ini belum pada beranak Makanya kita balik sini denger-denger Ini sudah pada beranak semua teman-teman Luar biasa ini teman beliau Panen cempe ini kayaknya Keren Assalamualaikum pak Waalaikumsalam Lagi ngapain ini ngomong-ngomong Lagi ngasih makan kambing Ngasih pakar Luar biasa Ini ceritanya panen cempe apa gimana ini Iya iya ini masih ini Semua sudah beranak sebagian Sebagian yang belum Berapa induan yang beranak? Ini totalnya tiga Empat Oh empat induan? Yang dua di atas Yang dua masih di atas ya Yang dua di bawah ini ya Beranak berapa ekor? Itu yang satu dua dua Yang dua 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 yang satu Itu yang masih tempean Masih-masih baru beranak Ini untuk cempe yang kecil-kecil Ada berapa ekor sekarang berarti? Sekarang Kayaknya delapan Delapan ekor ya? Nah ini yang sudah Satu bulanan yang kecil itu Yang ini masih setengah bulanan Yang ini ini baru kayaknya ya? Baru ya Baru berapa hari yang ini? Ini sekitar kisaran setengah bulanan kurang Setengah bulanan? Iya Keren 8 ekor luar biasa Ini yang bagus nih Cantannya berapa? Cantannya Cantannya enam Yang perempuan dua Cantannya enam ekor Betinanya dua Banyak yang jantan Banyak jantannya ya? Resepnya apa ini? Ngomong-ngomong Banyak jantannya ini? Resepnya apa ya? Resepnya cuma cari ini Pejantan yang sempurna Jantannya? Boleh lihat jantannya yang mana? Nah yang satu ini Yang satu itu Merah Oh dua ekor? Dua ekor Ini juga penyek Jantannya kalau Bapaknya ya Sebagian jawa radu Yang koploan itu Yang ini? Ini PE ke satu PE ya? Yang sebelah itu koploan itu Yang sebelahnya semi ya? Haa semi Ini untuk Cempenya sendiri pak Ini jenengan bantu Susu gak? Istilahnya Dikasih tambahan Sementara ini Enggak Sementara Kalami Susu itu yang Bapaknya kan Kayaknya memenuhi Ini Sudah-sudah Pinyang Istilahnya untuk Susunya bagus ya? Kalau cari indukan Kalau bisa pilih yang Kayak ini Susunya yang sempurna Sekarang kan udah Pada beranak ini Untuk pakan gimana? Kalau pakan ya Pusisi jauhan apa Ada campuran? Cuman campuran Ini kan Sebagian ini digiling Nanti Sudah dikasih ini Hijauan Selingi Cuman selingan Ini silase Setelah ini habis Dikasih hijauan Yang atas banyak yang ini Masih ambil-ambil semua Pada bunting ya Berapa ekornya bunting ini? Yang bunting 6 6 ekor? Ini bunting juga ini? Bunting ya Sebagian masih ini Baru Ini ngawinin Ini bunting berapa bulan ini? Ini berkisaran 2 bulan 2 bulan Yang ini? Yang ini juga sama ini Oh sama Hampir parengan itu Kacaknya itu juga? Ini sama itu Yang merah itu Yang ujung? Jerabang atau apa itu namanya? Jerabang ya? Jerabang itu Sebutannya Ini umur udah berapa tahun nih? Ini sekitar 2,5 Hampir 3 tahun 3 tahun ya Ini udah ngasih nih berapa cempeh ini? Masih jerabang ini? Ini yang ini Yang disini itu kan Nganti punya teman Yang dulu masih ini Satu musim ini Masih satu musim ini ya? Yang dulu dijual Diremajain Itu kan Masih Ini masih muda ya? Masih muda Masih sehat Yang dulu udah tua dijual Sudah Ganti Nilainya ini kan Amil Ini juga amil Ini merah gua Kesini Putih berapa bulan ini? Ini juga 2 bulanan Kurang lebih 2 bulan Yang ini 2 bulan lebih Yang putih ini Yang perambunan itu Ini rambun Rambun super tapi Rambun jumbo ini ya Pak ya? Iya, rambun jumbo Tuh, saya cari indukan ini Pertama susunya yang sempurna Kayak gitu Biar anaknya sempurna Tuh, buat teman-teman yang mau Ternak di sistem trading Bisa lihat di video ini Ini contoh kambing Yang bagus buat trading Ini Bagus buat trading ini Cawar adu tapi super ini ya? Nggak harus peek Yang penting sehat Kecek Dulu Kita review kesini kan Nyenengan baru awal-awal Pindah dari Pateneng ke trading ya Ini sekarang beliau udah Emang fokus di trading Alhamdulillah Superanaknya luar biasa ini 8 ekor ya 8 ekor yang baru Ini masih Ini masih Ini sehat-sehat Nih Tuh Ini bisa digarang di lapang PX Setara Brambun Yang ini ya Hasilnya juga bagus nih Jantan-jantan Umur berapa hari ini Ini sekitar Setengah bulan lebih Sekitar 20 hari 20 harian ya Jantan semua Jantan semua Tapi yang tadi Yang betina ini Ini kan Babonya ini Oh gitu Ini betina ya Ini bagus tuh Ini betina Ini juga betina Ini betina Ini jantan Oh iya pak Yang sampaian Rasakan sekarang Setelah beralis dari Pateneng Kan pindah ke trading Yang sampaian rasakan sekarang gimana Sangat memuaskan Sangat memuaskan ya Di trading ya Enggak bingung Masalahnya kayak Sini kalau udah beranak itu Hasilnya sudah Kelihatan Sudah positif gitu Positif ya Keren Kalau sudah beranak Sudah positif hasilnya Dan ini juga Masih banyak yang Bada bunting ya Kira-kira Berapa bulan lagi nih Ini sekitar 2 bulan Sudah rame lagi 2 bulan Sudah rame Sudah banyak yang Ada 6 itu Insya Allah Sudah melahirkan Yang 6 masih bunting itu ya Iya Senang ya pak Kalau punya cemui banyak kayak gini Senang semangat 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 nyarinya Semangat Kalau udah ini beranak Sudah positif hasilnya Untuk kedepannya gimana pak Untuk cembe-cembe nya ini Ini mau dikembangkan lagi Atau Mau dijual Kedepannya Dirmacain lagi Nah kalau udah Gede-gede Ya pastinya Jual Gitu ya Ya jelas ini Juga ini Nyari-nyari bahan Kalau nyari-nyari bahan Bagus ya pak ya Sudah gak beli lagi Berarti ke depan Rencana untuk jantan Keluarin ya Nah Insya Allah Sudah punya sendiri Kan gak beli Kemarin Khusus di pengemuan Jantan gak punya Ini masuk lagi ke breeding Jantannya Beli Alhamdulillah sekarang Untuk jantan Udah ada dua ekor ya Sudah cukup Sudah mencukupi ya pak ya Sudah cukup Jadi jenengan Tidak salah Pilih Pilih ya Pindah dari Faterning ke breeding ya Semua Lebih menguntungkan yang Sistim breeding Gitu ya Terbiasa ini Dulu Dapat ide dari mana pak Kok tiba-tiba Pengen pindah gitu Ya dari temen-temen itu Sering-sering sama temen Hasilnya gimana Kan gitu Tukar-tukar pengalaman sama temen Tapi saya prakteknya Lebih sempurna ke breeding Keren Iya Hasilnya melipat Melipat ya Kalau satu tahun Dibilang kalau breeding Itu Satu berakan-akan sudah pulih Modal Nah jadi sudah untuk Babon Tau Dapat babon ya Beranak lagi Sudah untung mutlak Babon sama Beratangan lagi Kan bisa dikatakan Tiga kali Hasilnya Untuk pakan sendiri Menurut jenengan Di Faterning Sama di breeding Banyakan mana Untuk pakan Kalau banyak Bapon Ini di Apa Braiding Di breeding Banyak rejeki Juga banyak Tapi Tidak seberapa Tidak seberapa Tidak seberapa Tapi asalnya Lebih dari Bredding Untuk capeknya Capek mana Bredding sama Faterning Kalau capek sama Sama aja Tidak ada kekurangannya Sama capeknya Kalau dilihat Tapi kalau Kayak gini Istilahnya Kelihatan hasilnya Capeknya hilang Semangatnya Lagi sekarang Hasilnya Sudah terlihat Jelas Sudah beranak Dengan beliau Luar biasa Untuk jantan Tetap Perdepannya Mau dikeluarin Nah dikeluarin Cuman cari Untuk Sebagian Untuk dilanjutin Di penihara Bredding Berarti Untuk yang Khusus betina Yang di Bredding Sebagian Untuk dikeluarin Sebagian Untuk Selanjut Untuk menambah Daripada belikan Mendingan Ini Bikin sendiri Untuk petitanya Oh iya pak Untuk Depannya kan Di belakang Masih Ada Kandang itu Itu rencana Mau di Isi kambing lagi Atau gimana Itu yang jelas Ntar kalau sapi-sapian Memerlukan tempat Yang jelas Diisi Hasilnya Ke Bredding ini Oh hasil dari Bredding Untuk peranaknya Dipindah ke sana Itu ya Dibesarkan Nah kalau sudah Dibesarkan Bisa di Keluarin Dijual Bikin itu Harus ada Persiapan Untuk kandang Kedepannya Untuk sapi-sapian Itu Karena kalau Enggak gitu Emang sudah Enggak muat ya pak Iya Enggak muat Ini juga Bapak-bapak Dabal-dabal Keren Ini masih Doro-doro Atau gimana Ini juga Beranak Oh Udah Babon Itu ada Anaknya juga Iya itu Anaknya yang satu Saya keluarin Yang satu Ke situ Masih baru Beranak itu Masih setelah Beranak itu Ini yang mana Yang hitam Apa yang Semua beranak Yang ini beranak satu Saya keluarin itu Oh yang dikeluarin tadi Udah beranak berapa kali Ini masih Baru ini beranak Oh masih doro ya Masih doro Kalau yang hitam Iya sama Sama juga Ini termasukkan Perunyanya yang itu Yang babon sana itu Yang mana Yang ini Dulunya lahir Tapi hanya ini dijual Nah itu Kakaknya yang Dulu itu Sudah ini lahir lagi Itu juga lahir lagi Kan gitu Oh gitu Jadi kalau branding itu Perkembangannya Ya Enak Sebagian Untuk berlanjut Di pelihara Sebagian untuk dijual Untuk Readingan Di kandang jenengan Yang paling bagus Yang mana Yang paling bagus Kira-kira yang Yang mana Setara lah Bagi saya Yang mana Yang ini juga Bagus Ini Untuk koproan Untuk bukan PX ini Ini juga Bagi saya Bagus Bagus ya Yang PX ini Juga bagus Ini Untuk jenis PX-nya sendiri Di kandang jenengan Sekarang ada Berapa ekor Ini Paling-paling Berapa ini Sebagian sudah Ini Dikati sama teman Saya jual Oh dijual Paling-paling Sekitar Sepuluh Apa berapa ini Sepuluh ekor Untuk yang Yang Rambonan Yang merah-merah itu Rambon Yang merah-merah Yang ini Ini Rambon Ini PX Ini Masih belum Minta kahwin Sudah nyapai Habis Habis nyapai Yang ini Yang ini Yang ini Oh iya Pak Kalau menurut jenengan ini Ini kan Bradenya di PE sama di Rambonan Ya Menurut jenengan Lebih Mudah yang mana PE sama Rambonan Kalau Bagi saya itu Ya gak seberapa Bedanya Cuman Kalau perambonan itu Kalau menurut saya Lebih cepat Kalau PE Ya Yang jelas Nilai kondisi Peranakan Istilahnya Kalau peranakan Masih kecil Lalu dikawinin Masih Kasian Kurang-kurang pas Masih menunggu Peranakannya dulu Yang Agak gede Jadi Menambah waktu Bagi saya Terus kalau Dari Segi keuntungannya Sendiri Dari hasil Penjualan Istilahnya Kalau Cempenya dijual Itu Gimana Hitung-hitungannya Itu Hitung-hitungannya Juga Gak beda jauh Gak beda jauh Gak beda jauh Keren Oh iya Ada ini Pesan-pesan Buat Teman-teman Bagi ilmu Mungkin Saya Gimana ya Kalau ilmu Itu Cuman Ini Menurut saya Sering-sering Amat teman Ilmu itu Tergantung Yang Melakukan Gitu Semua itu Gak beda jauh Itulah Trik-trik Masalah Makanan Nah Masalah Kerawatan Itu kan Semua Punya Keberibadian Masing-masing Kita punya Trik masing-masing Jadi Kalau teman-teman Mau ini Breding Atau Pengemuan Ya Yang jelas Besan saya Sharing-sering Lama teman Jadi Semua itu Yang bagus Bisa diambil Kan gitu Kalau saya Mau Bilang Begini Begini Ya Gimana ya Intinya Kan Peternak Punya Prinsip Cara Masing-masing Ya Pak Ya Yang jelas Kalau ini Mengundungan Kan Bisa Diambil Masalah Caranya Beda-beda Yang penting Nilai Kualitas Bagi saya Kan gitu Mantap Luar biasa Oke Buat teman-teman Semoga Video kali ini Bermanfaat Ini sistem Breding Beliau Ini Luar biasa Sudah Menghasilkan Kurang lebih Di 8 ekoran Ya Pak Ya Ini Juga Untuk Indukannya Sudah Pada Bunting Semua Ya Berapa Tadi Yang Bunting 6 6 Ekor Yang Barengan 6 Nanti Lagi Ada Lagi Luar biasa Luar biasa Terima kasih Banyak Review Di Kandang Sampean Saya Mohon Pamit Semoga Sukses Semoga Sama Pak Keren Assalamualaikum Waalaikumsalam Tiba teman-teman Jangan lupa Bantu Subscribe Like Comment Tekan Tombol Loncengnya Agar teman-teman Disa mendapatkan Video-video Terbaru Terbaru Dari Channel Leksilo Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Sof Terima kasih.